Bahwa di tempat Bapak itu ada gereja Kelihatannya bukan gereja tetapi gereja Dan di sana ada kegiatan kristenisasi Kemudian terkait dengan masalah kristenisasi Itu nangis makanya kita tahu juga Jadi awalnya sih bukan gereja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penikmat jalan tengah dimana saja berada Kembali kita berjumpa dalam program podcast Dimana podcast kali ini saya akan membahas tentang Isu kristenisasi yang ada di kota Mataram Dimana pada kesempatan ini hadir sebagai narasumber kita Bapak Muhammad Saidi Pernah dulu jadi organisasi forum para lingkungan Seperti yang tadi yang sampaikan di awal kepada para penikmat channel kita ini Ada isu yang beredar disebar lewat grup WA segala macam Bahwa di tempat Bapak itu ada gereja katanya Yang kelihatannya bukan gereja tetapi gereja Dan di sana ada kegiatan kristenisasi Nah seperti apa cerita yang sebenarnya nih Pak Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi menarik ini memang menjadi untuk kita cerna atau kita ketahui bersama sebenarnya masalah ini Supaya tidak ada jari bolalia di luar Kadang-kadang isu ini kadang-kadang memang seperti terabaikan Jadi masyarakat hanya mendengar Namun seperti apa sih Nah ini Kejadian yang sebenarnya ya Supaya jangan marah, protes, demu padahal belum tentu benar gitu ya Nah inilah tujuan kita menghadirkan Pak Saidi nih Supaya percita yang sebenarnya gimana Jadi kalau terkait masalah pelaksanaan ibadah di tempat tersebut Memang benar itu ada tiga Nah kalau secara keseluruhan di Sandu Bahaya itu ada enam Ada enam tempat ibadah yang sekarang dibilang menjadi gereja Namun yang ada beberapa gereja yang memang itu mereka pindah melakukan ibadah Pada saat gempa kemarin Jadi karena gempa kemudian mereka mohon izin Ada di Babakan ada juga itu mohon izin untuk beribadah di salah satu wilayah Misalnya di rumah atau di tempat peluasan misalnya Karena kondisi gempa Namun setelah gempa selesai sekarang mereka kembali Ada yang kembali Nah gitu seperti itu Namun yang khusus yang di sini Yang di Lute ini Itu memang ada tiga di sana Ada tiga kalau sudah bilang Tau ya kalau dari segi kristinisasi ya Karena di sana ada tiga Senuri atau tiga aliran Modelnya yang ada Dan jaraknya pun berdekatan Ada tiga di sana Ada Mawar Saron Ada GSI Ada Biria Singkare Nah ini menarik Lute ini kan pusat grosir Artinya ini pasar Pusat perdagangan Kemudian di sekelinnya itu ada ruko-ruko Nah beberapa ruko itu Dijadikan tempat ibadah Oleh sutra-sutra kita bergama Kristen Dan tidak hanya satu Tapi tiga Nah ini kan menarik Salah satunya namanya Mawar Saron Kemudian terkait dengan masalah kristinisasi Itu nah ini makanya kita perlu tahu juga Sebelumnya masalah ini Jadi awalnya sih bukan gereja Jadi untuk Mawar Saron ini Awalnya dia punya Istilahnya Indunya itu Ada di Senggigi Nah sejak tahun 2019 Jadi nah ini mohon maaf aja mungkin Dibuangkan ya semua Dibuangkan ya Sekarang-kadang kalau dibilang Saudara kita itu Tidak di Apa itu Kita ada koordinasi Segala macem Tentang Tempat itu Kemudian dari Pemirsa kota Mataram Untuk sementara di Yanuk dulu Sampai dengan kejelasan tempatnya Jadi kan berwunder ini Di Situasi ini Katanya menutup Kota menutup gereja Segala macem lah itu Nah padahal Sejak 2019 Sebelum tercetusnya Masalah itu Kita sudah Duduk bersama Dengan pendetanya Kita ingat Makan bersama Di Lesifat Seperti itu Jadi tidak Baru sekarang ini Sudah dari awal Sudah kita Oh Iya Maksudlah Aparat kita Itu Aparat kita ikutkan juga Dari hati ke hati lah Nah jadi kita Diskusi Masalah itu Nah hanya kan Terkait dengan Aturan dari KUB itu kan Kita menuhi Makanya Coba orang dipikirkan lagi Namun Pada saat itu Yang disampaikan ke kita Itu adalah Hanya sekitar Sekretariat Nah itu Hanya sekitar Sekretariat Sekretariat gereja Maksudnya Iya Cuman kan waktu itu Kita Ada juga sih Kalau kita lihat Sementara Antifitasnya ada di Apa namanya Mawasaran itu Ada aktivitasnya Di Puri Saron Di Senggigi Sekretariatnya Ada di sini Nah ini Jadi Idealnya Saya bilang Maksudnya Dimana ada Tempat gereja Di sana Di sana Sekretariatnya Idealnya Seperti itu Namun Lama-kelamaan Kemudian Mawasaran ini Bertambah Hurufnya Menjadi G Jadi Mawasaran GMS Itu dia Nah Seperti itu Jadi Memang Pembiaran Mawasaran Terus itu Nah Jadinya Kita dari hatikan Sudah Jadi Tidak benar Itu Kalau Disampaikan Di media sosial Tidak Anda Koordinasi Segala macam Itu Dari awal Mereka Tidak tahu Yang lain-lainnya Kita Berdubukan Mawasaran sendiri Artinya Dari pihak Mawasaran Itu Sudah Berkoordinasi Dengan Masyarakat Di lingkungan Bapak Dan Di lingkungan Bapak Mengizinkan Karena Waktu itu Alasannya Mau Buat Sekretariat Nah Kalau Masalah Izin Kita Tidak ada Tidak ada Mereka Izin Malah Kita Bilang Tidak Izin Izin Tidak 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 Izin Lalu Yang Dikoordinasikan Apa Jadi Mereka Berkoordinasi Ke kita Itu Bahwa Tidak Boleh Kita Melarang Ibadah Katanya Kita Bilang Kita Tidak Melarang Ibadah Cuma Ideanya Kalaupun Gereja Apapun Itu Dimana Tempat Lokasi Ibadah Disanalah Sekretariat Kemudian Jangan Sampai Nanti Salah Digunakan Izin Dengan Bangunan Untuk Rukus Segala Macem Hanya Salah Penggunaan Untuk Depat Ibadah Itu Yang Kita Berisbawahi Tidak Pernah Kita Bilang Ada Izin Tidak 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 Sampai Kemudian Berjalan Berjalan Sampai Akhir 2019 Bahkan Sampai Disanapun Dari Pihak Masaron Memohon Izin Kepada Pemerintah Satu Keluahan Untuk Minta Diizinkan Untuk Merasan Natal Kita Diskusi Lagi Dengan Pemerintah Ini Panjang Alurnya Panjang Alurnya Untuk Kita Tahu Seperti Itu Bukan Kita Diam Apalagi Namun Izin Yang diberikan Ada Keluahan Hanya Untuk Melaksanakan Natal Pada Tahun 2019 Akhir Desember Di tangani Oleh Pak Lurah Karena Tidak Elok Kalau Seorang Pemerintah Melarang Untuk Melaksanakan Ibadah Cuman Izin Itu Mungkin Disalah Tika Selanjutnya Tapi Ngomong Namanya Sudah Sudah Diberikan Izin Ada Tidak Selama Sampai Terjadi Komplik Ini Pak Idy Selaku Warga Selaku Kepala Lingkungan Di sana Melihat Ada Aktifitas Semacam Kebaktian Ada Peribadatan Di Mawasaron Memang Kita Padua Terus Memang Ada Manusialnya Sudah Seperti Gereja Terus Melihat Hal Seperti itu Pak Idy Tidak Komplin Dulu Ini Sekretariat Kenapa Ada Aktifitas Seperti Ini Sudah Tidak Tanggapan Akhirnya Kemudian Karena Desakan Dari Warga Juga Ada Masuk Kita Capek Juga Hampir Semua Kepala Lingkungan Di Hapian Tuhu Baru Itu Kepala Lingkungan Di sana Malah Tidak Nyaman Jadinya Ini Karena Masyarakat Begini Berhembus Tidak Karuan Nanti Kita Takut Hal Yang Kita Inginkan Nanti Akhirnya Kita Memberikan Peringatan Bukan Peringatan Kebenekan Langsung Tapi Kita Bersurat Ke Pembeda Kota Mataram Pada Sampai Itu Tahun Berapa Itu 2019 Desember Langsung Awal 2020 Sudah Selamat Berlangsung Terus Kita Surati Dan Surat Kami Itu Tidak Melarang Ibadah Tidak Melarang Gereja Cuma Menjad Kebijakan Pemerintah Untuk Bagaimana Supaya Ini Bisa Disese Seperti Itu Namanya Kita Teratangan Delapan Lingkungan Masya Allah Luar Biasa Untuk Supaya Dipertimbangkan Kembali Atau Mungkin Ditinjau Kembali Seperti Apa Ini Seperti Ini Alhamdulillah Warga Setuju Dengan Cara Yang Tidak Anarkis Gitu Mereka Ini Cara Kita Alhamdulillah Mereka Mau Berdiskusi Lewat Kita Jadi Alhamdulillah Berjalan Itu Kita Serahkan Kepala Wali Kota Nah Kemudian Dari Bapak Wali Pada Wali Itu Memberikan Himbawa Nah Ini Yang Tanda Petik Memberan Himbawa Kepada Siapa Untuk Anul Kepada 6 Gereja Itu 6 Yang Ditepat Bukan Gereja Karena Belum Jadi 6 Tempat Yang Dijadikan Tepat Ibadah Yang Dijadikan Tepat Ibadah Yang Di 6 Sandubaya Itu Hibawa Jadi Ini Perlu Dian Oleh Semua Fihak Ini Didengar Jadi Bapak Wali Kota Tidak Pernah Melarang Ini Yang Salah Melarang Sampai Kemudian Isunya Kumpul Luder Sampai Mengepung Balik Kota Ini Kan Jadinya Semakin Keras Hanya Menghimbau Jangan Dulu Dianu Bisa Di Aktivitas Dihendikan Dulu Sampai Tempat Segala Macam Jelas Untuk Merdam Ini Karena Ada Masukan Dari Warga Dan Kelurahan Begitu Nah Itu Diring Himbawannya Apa Disuruh Menghentikan Dulu Aktivitasnya Tidak Dikunakan Dulu Depat Itu Sampai Nanti Jelas Seperti Itu Sangat Wicaksana Sekalilah Itu Kan Himbawannya Keluar Tahun 2019 Awal 2020 Keluar Himbawannya Tahun 2020 Tetapi Pada Kenyataannya Mereka Mereka Ini Kan Tetap Beraktivitas Artinya Himbawannya Himbawan Pak Wali Kota Itu Tidak Dihiraukan Malah Sebegitu Keluar Jalan Terus Jalan Terus Hanya Kita Dendekan Juga Masyarakat Melihat Segala Macem Ini Jadi Persoalan Tapi Kemudian Kita Begitu Dada Gejolak Kita Masih Biar Sampai Sekarang Ini Hanya Muncul Yang Kemarin Itu Yang Isu Fisilisasi Itu Jadi Persoalan Itu Satupun Warga Tuhu Baru Tidak Tidak Jamaat Di Tiga Tempat Itu Yang Beragama Kristen Jamaat Dari mana Berarti Dari lu Ini Yang Kita Sangat Sayangkan Sedangkan Syaratnya Itu 40% Sedangkan Menurutkan Depan Ibadah 60% Persetujuan Warga 90% Penduduknya Nah Ini Tidak Masuk Di Keseratan Itu Artinya Isu Pertama Ini Kalau Pemerintah Melarang Ibadah Itu Tidak Benar Karena Buktinya Dari tahun 2020 Dihimbau Untuk Menghentikan Dulu Atau Jangan Menggunakan Tempat Ini Toh Jalan 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 Saja Dan Tidak Ada Yang Larang Warga Hanya Bisa Terdiam Melihat Itu Terus Tidak Ada Warga Yang Misal Pak Kan Ada Imbauan Dari Wali Kota Kenapa Membiarkan Misal Lapor Kelurah Atau Lapor Ke Pol PP Itu Tidak Ada Yang Tidak Mereka Alhamdulillah Kaling-kaling Ini Cukup Ampun Cukup Mampu Dia Merendang Warganya Ini Yang Kita Lelah Jadi Kita Berikan Penggantian Ke masyarakat Sudah Ini Sudah Kita Ke Wali Kota Bawa Anu Pemerintah Biarkan Pemerintah Yang Nanur Ini Pun Tempat Pemerintah Ijin-Ijin Pemerintah Jadi Biarkan Nanurnya Pemerintah Yang Selisirkan Nanti Itu Pola Kita Rendang Di Masyarakat Supaya Tidak Bekerja Lagi Ini Itu Yang Kewajirkan Cuma Bukan Berarti Saya Bilang Begini Ada Apa Di Bawah Cuma Supaya Selesih Supaya Saling Melarang Masih Mimu Mari Masih Aktifitas Peribadatan Di Sana Yang Kasian Sudah Kita Aparat Polis Sudah Minggu Rutin Ini Ibadah Mau Menjaga Tempat Ibadah Itu Bukan Tempat Ibadah Yang Bersepi Bukan Tepat Gereja Mau Tidak Dijaga Sudah Ada Orang Ibadah Di Sana Dilema Ini Bapak Kedilema Benar Inilah Sebenarnya Kita Minta Kebijaksanaan Dari Saudara Saudara Kita Atau Pihak Pihak Yang Membuat Ruko Itu Menjadi Tempat Ibadah Sementara Karena Supaya Jelas Bagi Masyarakat Itu Bukan Gereja Itu Ruko Yang Digunakan Sebagai Tempat Peribadatan Sementara Jadi Memang Dari Denominasi Namanya Di Pakistan Itu Ada Denominasi Itu Kalau Misalnya Di Indonesia Hapir 200an Denominasi Ada 230an Berapa Nah Yang ada Di Lombos Kita 15 Berapa Ada 15 Denominasi Dan Itu Menyebar Malah Waktu Masih Era Jamannya Tenggur Bajang Jadi Gubernur Pernah Dari Anung Unsur Ini Minta Diberikan Keringanan Diberikan Izin Untuk Membuka Ibadah Dengan Skala Kecil Tapi Tidak Ada Respond 20 Orang Sekian Orang Jadi Pernah Itu Jadi Kita Anu Terus Perkembangannya Seperti itu Nah Terus Ini Ada yang Menarik Pak Idy Terkait Dengan Tadi Tempat Ini Bukan Gereja Tapi Tempat Ini Adalah Gedung Atau Ruko Yang Digunakan Sebagai Tempat Peribadatan Sementara Nah Bagaimana Sekarang Ini Tangkapan Pemerintah Kalau Kita Lihat Di Google Map Ternyata Tempat Tempat Itu Tertulisnya Itu Adalah Gereja Nah Misal Ini Supaya Pemirsa Juga Lihat Kalau Kita Lihat Di Google Map Itu Tulisannya Tempat Tempat Ini Gereja Mana Ini Nah Ini Tuh Kan Iya Gereja Mawar Saron Nah Kemudian IFGF Mataram Gereja Juga Juga Ini Google Map Yang Salah Ini Atau Gimana Kok Bisa Google Map Menyatakan Wilayah Yang Bukan Gereja Itu Gereja Kalau Kita Buka Google Gereja Mampas Mampas Tarun Pun Ada Dua Alamat Ya Bahwa Nanti Abaduburu Termasuk Kecematan Cakanegara Katanya Ada Yang Kecematan Sandubayo Macem-macem Seperti itu Jadi Kalau Memang Itu Bukan Gereja Kenapa Itu Gereja Kan Gitu Jadi Belum Karena Untuk Menirikan Sebuah Gereja Belum Menuhi Sara Benar Benar Jadi Karena Setidaknya Kita Yang Masalah Ini Itu Mungkin Bisa Memikah Sana Bagaimana Kita Saling Duduk Bersama Supaya Tidak Ada Membunuhi Masalah Ini Sudah Ada Ijin Resmi Mungkin Bisa Membunuhi Sarat Ya Masalah Tapi Karena Hampir Yang 6 Diti Ini Tidak Membunuhi Sarat Satu Warga Disana Tidak Ada Yang Menjadi Jemaat Gereja Kita Sebutlah Mawar Saron Tidak Ada Warga Di lingkungan Sekitar Jadi Jemaat Mawar Saron Kemudian Yang Kedua Kalaupun Itu Mau Dijadikan Sebagai Gereja Kan Harus Ada Persetujuan Warga Ada Izin Dari Pemerintah Kemudian Jemaat Harus Menyerahkan KTP Siapa Yang Akan Menggunakan Ini Lalu Kalaupun Itu Bukan Gereja Tetapi Tempat Yang Digunakan Sebagai Peribadatan Sementara Kan Tetap Harus Ada Izin Berarti Ini Secara Administrasi Peraturan Perundang Undangan Mawar Saron Melanggar Kalau Dari Izin Penggunaan Lahan Karena Lahan Itu Perdagangan Izin 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 Untuk Menggunakan Rukun Sebagai Tempat Ibadah Tidak Dapat Tidak 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 Buktinya Sampai Ada Imbauan Dari Wali Kota Tahun 2020 Untuk Jangan Menggunakan Tempat Ini Tetapi Tidak Di Indahkan Nah Itu Sudah Sangat Bejaksana Umat Islam Membiarkan Tempat Yang Bukan Tempat Ibadah Digunakan Untuk Beribadah Nah Terus Tiba-tiba Sekarang Ribut Ini Ada Isu Kristianisasi Dan Segala Macam Gimana Kondisi Di Sana Sekarang Untuk Saat Ini Ya Bisa Dibilang Ini Yang Saya Bilang Mohonlah Sesudah Kita Yang Kesejaan Ini Jangan Membredis Itu Maksud Tadi Jangan Membredis Bilang Pemerintah Begini Yang Begini Tidak Pernah Oh Isu Ini Sudah Kesana Kemari Ada Isu Kesejaan Tetap Ada Peribadatan Di Ruku Mosaron Ini Sementara Yang Beredar Oh Begini Segala Macam Itu Nah Inilah Ini Ke Yerbut Mesa Bersendiri Tidak Ada Warga Datang Merusak Tidak Ada Yang Di Muda Ada Wargamu Datang Musru Berhenti Tidak Ada Jalan Terus Sampai Minggu Kemarin Kita Pantu Terus Kita Pantu Bukan Apa Untuk Menjaga Hal Yang Kita Ininkan Cuma Sekarang Karena Sudah Sondisi Seperti Ini Mohon Bagaimana Caranya Duduk Bersama Dengan Pemerintah Misalnya Kalau Memang Ada Kenapa Danteng Ke Pemerintah Duduk Dosa Lalu Dibu Di Merso Sempeni Sempeni Semacam Waduh Tahun Berapa Yang Mau Mengepung Balik Kota Sekali April 2021 Kemari Itu Dari Pemuda Mengepung Balik Kota Dengan Alasan Wali Kota Itu Katanya Menutup 6 Gereja Gereja Mana Ditutup 6 Sekarang Belum Ada Gereja Ini Sekarang Menjadi Blunder Di Merso Sosial Hal Seperti itu Tidak usah Dibengarkan Kalaupun Datang Kepala Wali Kota Kepala Enak Tidak usah Lewat Merso Segala Macem Kenapa Begini Dan Seperti Apa Kemudian Bisa Dibicarakan Kalau Memang Ada Celah Yang Lagipula Yang Kita Ingin Tanya Semestinya Kalau Memang Mau Bangun Gereja Umarnya Dululah Dimana Umarnya Ada Komunitasnya Mungkin Di sana Wajar Wajar Saya Kalau Ada Komunitasnya Seperti itu Ini kan Entah Dari Mana Datang Kita Tahu Dan Ketiga Kita Tahu Seperti Apa Ada Datang Malam Pulang Pagi Ada Datang Begini Tapi Kalau Kebenaran Isu Kristianisasi Itu Sendiri Pak Idy Tahu Atau Tidak Ada Jadi Yang Baru Saya Dengar Saya Karena Tidak Melihat Langsung Seperti Tidak Jadi Lihat Langsung Hanya Mendengar Membaca Kalau Melihat Atau Mendengar Secara Langsung Lebih Baik Daripada Sekedar Tahu Dari Mesok Kita Berpublikasi Berarti Hanya Isu Hanya Isu Belum Ada Orang Yang Nyata Ditemukan Bahwa Dia Masuk Kristen Gara Gara Adanya Bawar Saron Ini Ada Satu Cuman Kita Belum Kartifikasi Orangnya Langsung Kalaupun Ada Kita Berani Bilang Tapi Sudah Sudah Teridentifikasi Ada Orang Yang Masuk Sudah Menjadi Kresentasi Di sana Dan Cuman Kita Kan Boleh Langsung Justice Kenapa Tabayun Dapat Kertifikasi Dulu Siapa Orangnya Jangan Sampai Nanti Ada Kresentasi Di sini Ternyata Tidak Ada Isu Nanti Ribut Nah Karena Isu Ini Membesar Itulah Kemarin Makanya Kita Sempat Komunikasi Dengan Pihak Pemerintah Untuk Kita Memantul Ternyata Aman-aman Saja Nah Cuman Sekarang Amannya Ini Mohon Digunakan Sebaik Mungkin Menghadap Kewalikota Dinas Terkait Dengan Agama Bersama Bagaimana Supaya Clear Masalah Ini Jangan Sampai Terus Terus Begini Seperti Pembiaran Karena Sudah Santer Isunya Ini Pak Saidi Terkait Dengan Kristianisasi Yang Terjadi Di Mawar Saron Ini Walaupun Saat Ini Kita Lihat Aman-aman Saja Namanya Medsos Namanya Media Sosial Kalau Terus Ini Digosok Digoreng Diprovokasi Warga Kan Nanti Bisa Terjadi Terjadi Keributan Nah Sebelum Terjadi Itu Tidak Adakah Langkah-langkah Dari Pak Saidi Selaku Kepala Lingkungan Mungkin Berkoordinasi Dengan Lurah Setempat Yang Ada Disana Untuk Menyampaikan Kepada Pihak-pihak Mawar Saron Kepada Pendetanya Kepada Pimpinannya Namanya Coba Diselesaikan Dulu Terkait Dengan Izinnya Tempat Ini Apakah Dia Mau Diizinkan Jadi Gereja Apakah Dia Mau Diizinkan Menjadi Tempat Peribadan Sementara Yang Penting Diurus Izinnya Dulu Itu Yang Pertama Yang Kedua Mungkin Ini Dipertegas Kalau Memang Ada Kayak Tadi Ada Proses Kristianisasi Dulu Kristianisasi Disana Ya Tolonglah Disikapi Ini Oleh Pemerintah Karena Kalau Warga Petun Warga Pasti Ribut Aja Jadinya Ya Seperti itu Tapi Kemarin Sudah Dari Unsur Pemerintah Sudah Kumpul Sudah Kita Duduk Barang Disana Menyikapi Masalah Isu Yang Berkembang Duduk Barang Hanya Pak Dia Ikut Ada Pendetanya Perwakilan Dari Mawar Saron Tidak Tidak Hanya Dari Pemerintah Kenapa Tidak Dipanggil Dari Pihak Mawar Saron Tidak 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 Menyikapi Isu Yang Beredar Memang Sangat Saya Sayangkan Yang Isu Seperti Itu Di Sana Yang Terjadi Ya Kalaupun Yang Kita Khawatirkan Itu Apa Nanti Masyarakat Sekitar Itu Nah Ini Masalahnya Kalaupun Dari Dalam Sini Dari Luar Misalnya Itu Yang Kita Konois Kristinisasi Wah Seperti Wah Gitu Kan Namanya Begitu Ini Akhirnya Kan Terjadi Lain Yang Ribut Kita Sendiri Ini Yang Kita Khawatirkan Jadi Mohon Itulah Mumpung Sekarang Masih Dalam Kondisi Aman Begini Belum Terjadi Apa Apa Gitu Artinya Mohon Dari Tiama Warssaron Apo GSI Apo Biri Apa Yang Ada Disana Itu Pergilah Pemerintah Untuk Izin Dulu Selesaikan Seperti Apa Baru Beraktifitas Ya Seperti Itu Sudah Tau Dirisahat Tapi Tetap Beraktifitas Kan Nanti Merasa Merasa Yang lainnya Ditantah Jadi Kalau Biar Terus Ini Bahaya Ini Yang Jadinya Rantanya Seperti Itu Kalau Tidak Ada Respon Segala Macam Tidak Ada Perusaha Pemerintah Seperti Itu Untuk Mencari Solusi Seperti Itu Kita Terus Panas Semanas Semanas Nah Entah Di seluruh Tidik Nanti kan Itu yang Kita Sejak Sejak Ribut Isu Tentang Kristianisasi Di Mawar Saron Ini Pernah Tidak Tidak Pak Pak Idy Tidik Sendiri Atau Pak Idy Tau Ada Dari Aparat Pemerintah Misal Disini Lura Satpol TV Babing Kam Tidik Mas Babin Sa Datang Ketempat Itu Untuk Menghimbau Seperti Yang Beraktifitas Seperti Sejak Ributnya Ini Untuk Saat Ini Ada Koordinasi Cuma Untuk Menghimbau Langsung Untuk Tidak Beraktifitas Belum Ada Seterusnya Saya Belum Ada Cuman Ya Aparat Untuk Menjaga Hal Hanya Tetap Berjaga Tetap Jaga Dijaga Sudah Ibatah Mau Dijaga Bukan Gereja Jadi Dilematis Yang penting Aparat Itu Maunya Aman Itu Saja Mereka Kamunya Aman Kondisikan Buah Kita Aman Dari Kejadian Ini Kalau Kita Mau Jujur Toleransinya Umat Islam Di tempat Kita Luar Biasa Bukan Umat Islam Umat Hindu Luar Biasa Kemudian Kebijakan Pemerintah Sudah Sangat Luar Biasa Dihimu Dari 2020 Tidak Diindahkan Tetap Dibiarkan Nah Sehingga Kita Berharap Kepada Saudara Saudara Kita Jemaat Mawar Saron Pendetanya Siapalah Namanya Itu Bijaksana Kan Dalam Ajaran Kristen Juga Dalam Ajaran Alkitab Juga Kan Mengajarkan Supaya Mengasihi Gitu Kan Sampai Sampai Keberadaan Anda Membuat Ricu Kan Kalau Walaupun Ibadah Kalau Buat Ricu Ya Pikirkan Lagi Seperti Itu Yang Saya Sangat Salud Sama Warga Abian Duhu Baru Dari 8 Lingkungan Masya Allah Itu Yang Ngindu Teratangan Semua Masya Allah Teratangan Semua Adanya Yang Bangga Dengan Warga Abian Duhu Baru Tidak Dengan Cara Yang Tidak Kita Injinkan Mereka Menyikapi Masalah Mau Mendengar Oh Begini Caranya Kita Lewat Pemerintah Pun Dengan Cara Begini Mereka Mendengar Alhamdulillah Itu Sudah Luar Biasa Syukuri Cuman Ini Sekarang Kalau Sudah Itu Sudah Terjadi Kebijaksanaannya Dari Seperti Apa Jangan Begitu Didiem Malah Segera Selesaikan Apa Yang Selesaikan Terkait Dengan Adanya Kalaupun Menjadikan Gereja Silahkan Urus Seperti Itu Kalaupun Nanti Kemudian Menjadi Tempat Perjatan Sementara Ada Kejelasannya Supaya Jangan Sampai Nanti Di Masyarakat Gereja Keribut Jelasnya Dan Kita Menghimbau Kepada Pihak Pihak Yang Bukan Warga Abed Baru Supaya Jangan Menyebarkan Berita Yang Membuat Masyarakat Khususnya Ini Umat Islam Jadi Panas Bilang Gereja Tiba-tiba Muncul Tidak Itu Sudah Ada Koordinasi Cuman Memang Ya Kayak Tadilah Butuh Sedikit Kebijaksanaan Kalau Bahasanya Mungkin Butuh Sedikit Kasih Warga Mawar Saron Ini Kepada Warga Sekitar Ini Maulah Sedikit Menurunkan Egonya Jangan Sedikit Sedikit Apa Justru Yang Saya Apa Itu Sangat Sayangkan Berbicaranya Di Besos Kenapa Langsung Datang Dari Awal Awal Itu Kita Duduk Barang Dilesehan Seperti Ini Kita Diskusi Walaupun Tidak Ada Hasil Walaupun Tidak Ada Hasil Hanya Tolong Diselesaikan Dulu Izin Baru Dilanjutkan Seperti itu Saran Kita Waktu itu Dan Ini Baru Belakangan Berapa Huruf G Padahal Dulu Mawar Salon Saja Sektariat Saja Informasinya Sudah ada Tulisan Gereja Sekarang Sudah G Sudah Dibilang Namanya GMS Kan Saya Lihat Itu Cuma Tulisan Pake Warna Pink Itu Kan Mawar Sarol Dimana Tulisan G Sudah Ada Di Dalam Dibilang Gereja Tapi Gereja Masa Di Arun Tengah Ada Gereja Kalaupun Disana Tepat Ibadah Misalnya Mungkin Tidak Terlalu Menjadi Sorotan Ini Gereja Ini Yang Jadi Persalahan Ini Saya Sebut Di Lombok Fokus Di Statement Dotcom Macem Semua Mengupung Nah Makanya Itulah Itulah Pak Idy Saya Menghadirkan Pak Idy Di tempat Ini Supaya Berita-berita Yang tidak Benar Terkait Kejadian Ini Bisa Kita Kanter Maka Sebenarnya Selain Pak Idy Saya Juga Mengharapkan Kedirian Pak Lura Selaku Perwakilan Pemerintah Di lingkup Sana Itu Cuman Mungkin Karena Beliau Sibuk Dan Segala Macam Akhirnya Saya Ucapkan Terima kasih Ini Pak Idy Mudah-mudahan Ini Perbincangan Kita Terima Terima kasih Jadi Saya Harapkan Untuk Kepada Seluruh Masyarakat Ini Untuk Kita Jangan Kita Berdindak Arogan Karena Ini Ada Prosedurnya Kita Harus Tahu Persalahnya Seperti Apa Jangan Termakan Isu Yang Beredar Di Mesok Berkait Keberadaan Daripada Tempat Ibadah Ini Seperti Dan Saya Yakin Pemerintah Pasti Ada Kebijaksanaan Kedepan Untuk Bisa Mengambil Istilahnya Tindakan Atau Mengambil Kebijaksanaan Untuk Hal Ini Untuk Tidak Memanas Terus Kedepan Tidak Menjadi Seperti Pembiaran Seperti Itu Kemudian Untuk Saudara-saudara Kita Yang Umat Kisyani Yang Dimawarsaron Segera Juga Aktif Aktif Dengan Pemindah Daerah Atau Apapun Yang dinas Terkait Semuanya Izinnya Supaya Menjadi Bola liar Jangan Sampai Ada Sistema-sistema Yang Membuat Warga Panas Di Mersos Semacam-macam Tahan Dirilah Kemudian Urus Segala macam Yang perlu Diurus Apapun Ada Keputusan Daripada Pemerintah Yaitu Dilaksanakan Seperti Seperti yang Saya katakan Tadi Pak Idy Terima Kasih Atas Kehadirannya Di tempat Ini Mudah-mudahan Ini bisa Memberikan Informasi Yang Bisa Merdam Dan Informasi Yang Bisa Mengkanter Isu-isu Atau Berita-berita Yang Tidak Benar Yang Disampaikan Oleh Saudara-saudara Kita Umat Kristiani Terkait Dengan Isu Ini Tidak Ada Pelarangan Tidak Ada Perusahaan Tidak Ada Demo Anarkis Malah Sejak Isu Ini Begitu Santer Beredar Tetap Ada Aktifitas Ibadah Di Sana Dan Tidak Ada Yang Larang Nah Sekarang Tinggal Umat Kristiani Yang Penuh Kasih Ini Selaku Pengikut Yesus Untuk Bijaksana Tidak Ada Larang Ibadah Tapi Silahkan Urus Izinnya Secara Peraturan Perundang Demikian Para Penikmat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum